Penjemputan arak-arakan Piala Adipura ke-9 yang dibawah oleh penjabat wali kota Palopo, Asrul Sani, bersama dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo, Emil Nugraha, disambut antusias oleh masyarakat pada Kamis 7 Maret 2024. Kedatangan Piala Bergengsi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia ini dirayakan dengan penuh kebanggaan oleh warga kota, sebagai penghargaan atas upaya dalam menjaga lingkungan hidup, kebersihan, dan pengolahan sampah. Piala Bergengsi tersebut mulai diarak menuju balai kota Palopo dengan menggunakan mobil bak terbuka bersama pasukan Orange, lengkap dengan mobil pengangkut sampah diikuti ratusan kendaraan roda dua. Arak-arakan dimulai dari perbatasan kota Palopo dan Kabupaten Luwu, dan terus bergerak menuju titik akhir di halaman kantor wali kota Palopo. Selama perjalanan arak-arakan, jalan-jalan yang dilalui dipenuhi dengan warga termasuk para siswa sekolah dasar maupun tingkat SMP menyambut dengan sukacita kedatangan Piala Adipura tersebut. Perayaan akbar ini diakhiri dengan meriah di kantor wali kota Palopo, di mana PJ wali kota memberikan sambutan mengembirakan kepada semua yang hadir, menegaskan bahwa Piala Adipura ini diraih bukan hanya berkat pemerintah saja, namun atas partisipasi dari masyarakat termasuk kerja keras para petugas kebersihan. Olehnya itu, insentif dari petugas kebersihan akan dinaikkan, dan setiap bulan secara rutin akan diberikan pemeriksaan kesehatan dan pemberian vitamin serta penambahan armada mobil konvektor. Esrosa ini menambahkan, karena kota Palopo telah menerima Piala Adipura ke-9, tahun depan menargetkan Piala Adipura Kencana, yang merupakan penghargaan tertinggi di lingkungan hidup dan kebersihan. Untuk meraih penghargaan ini, kota Palopo perlu meningkatkan upaya dan komitmennya dalam menjaga kelestarian lingkungan dan kebersihan kota. Ya, untuk target tahun depan tentu kita menargetkan Piala Adipura tertinggi, yaitu Piala Adipura Kencana. Tentu banyak hal yang harus kita lakukan, termasuk kebijakan-kebijakan pengurangan sampah, apa-apa, selamanya. Nah, itu berharap, apa namanya, target di tahun depan kita bisa mencapai. Nah, hari ini kan, sementara penyusunan RKPD, saya harap RKPD itu terkuang agarannya untuk menundang, untuk mencapai. Tentu kami sangat mengapresiasi, karena ini kita tidak bisa mencapai Piala Adipura ke-9 tanpa kerja keras dari teman-teman, Piala Adipura ke-9 tanpa kerja keras dari teman-teman, tadi sudah disampaikan bahwa kita sudah naikkan ke-9 tanpa kerja kerasnya, kemudian kita akan lakukan penyusunan kesehatan setiap bulan, termasuk pemberian, ketamin untuk teman-teman terdekat. Pada kesempatan yang sama, salah seorang petugas kebersihan, Arsyad mengucapkan terima kasih kepada pemerintah kota Palopo atas dinaikannya insentif bagi tenaga kebersihan, dan berharap kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah di sembarang tanpa. Di atas pemerintah kota Palopo, kami mengharap menambah farmada kami dan gaji kami, seterusnya, dan masyarakat kota Palopo harus mengurangi sampahnya. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo, Emil Nugraha, dalam sambutannya, mengatakan tenaga kebersihan di kota Palopo saat ini berjumlah 300 orang. Nada Gabrilea mengabarkan dari Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih telah menonton!